Halo, jumpa lagi di channel saya Ban Bekas dan Kerajinan Di video kali ini saya akan membuat sabuk dari ban sepeda motor Ini contoh sabuknya yang saya pakai Jadi nanti teman-teman kalau punya sabuk Tapi tali pengikat sabuknya rusak atau sobek Tapi selongsong gaspernya masih bagus Teman-teman bisa manfaatkan kembali Jadi ambil gaspernya saja Nanti talinya kita ganti dengan ban sepeda motor Yang bekasan tidak apa-apa Tapi hasilnya ini lebih kuat dan lebih kencang Jadi hasilnya ini memuaskan Langkah yang pertama kita potong dulu Ban sepeda motor bekasnya Bisa ban sepeda motor metik atau motor standar Caranya begini, kalau sudah diukur Selongsong gaspernya berapa Nanti dipotong saja Diambil tengahnya Kalau teman-teman memotongnya belum ahli Nanti bisa diukur dulu Tepian garisnya Biar tidak meleset nanti pas waktu memotongnya Tapi kalau teman-teman sudah lihat Nanti ikuti saja strip garis yang ada di ban Jadi lebih enak nanti lebih lurus motongnya Ini cara memotongnya begini teman-teman Mudah sekali pokoknya Dipotong Sampai Pipiannya keduanya terbuang Nah ini Pipian yang dibaliknya Hasilnya nanti jadi Begini teman-teman Nah begini hasilnya Nanti dipotong Nanti bagian tepinya dirapikan Caranya begini Ditarik Pakai tangan kiri Tangan kanannya Memegangi cutternya Jadi nanti hasil sabuknya lebih rapi Dan Kelihatan Mantap lah Setelah itu teman-teman bisa ukur Misalnya Pinggangnya teman-teman berapa Atau Intinya mengikuti selera lah Setelah itu Kita Kasih pelubang Atau pembolong Bagian Ujungnya Nah begini Caranya Mudah aja ini pokoknya Bikin Sabuk ini Nanti bagian Akhirannya juga dikasih Pembolong juga Untuk pengunci Tapi sebenarnya Enggak dikunci pun Enggak apa-apa Karena ini Sudah Mengunci sendiri Jadi Itu kelebihannya Kalau pakai Sepeda motor Nah caranya teman-teman bisa Kira-kira sendirilah Caranya begini Nanti gaspernya dipasang lagi Setelah itu dikunci Sama kenup Atau Kelingan Teman-teman ini Beli kenupnya bisa di Toko-toko Kenup itu banyak Biasanya di daerah-daerah perkotaan Murah ini pokoknya Nanti dikancing Enggak usah keras-keras Nah jadinya begini Ini Cara mengenuknya Mudah sekali pokoknya Bahkan Kalau teman-teman Lebih kreatif lagi Ini bukan Hanya dipakai sendiri Tapi teman-teman Kalau hasilnya Lebih bagus Bisa dijual Atau Di Perdagangkan Hasilnya ini Sangat memuaskan Di samping Lebih kuat Lebih kencang Dan murah Pokoknya Nah ini Kelinganya dikunci Enggak usah keras-keras Malah nanti rusak Nah ini Contoh yang Jadinya begini Teman-teman Pokoknya Teman-teman harus mencoba Untuk Bikin Sabuk Karena Nanti Ilmu karetnya Jadi nambah Banyak lah pokoknya Oke Sekian dulu Video dari saya Terima kasih Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Terima kasih.